Aneh tapi nyata, percaya atau tidak tapi faktanya kalau kondisi perekonomian seseorang itu, ditentukan dari WC di rumah Mia, berdiri atau jongkok. Haha, katanya, kalau ennya jongkok berarti masih dalam taraf ekonomi sulit, duduk berarti ekonomi sejahtera. Hah, terus masa, iya kalau ada yang bokernya berdiri artinya penguasa dunia. Yang bisa lebih aneh lagi, terus kalau ada orang kaya yang mau ikut ngerasain penderitaan orang susah, dia boker jongkok di toilet duduk. Hahaha, kebalikannya dong, orang susah mau sok kaya, dia duduk di WC jongkok. Ambiartuh semua isi perut jadinya. Hah, tapi yang lebih pasti, orang yang ennya jongkok itu keram plus kunang-kunang, apalagi kelopoknya keras plus kurang darah. Haha, ada lagi yang nyeleneh kalau pas boker inspirasi malah berdatangan dari mana aja, seakan ikinya meningkat pesat kalau sampai jam zaman boker jongkok. Dan perlu dipertanyakan klopok boker doang sampai berjam-jam, periksa apa kecoa di kamar mandinya ada yang sudah bunting atau tidak. Haha.